Hati-hati karena di masjid pun ada setannya, Pak. Betul, ada setan namanya khanzat. Tugasnya dua. Satu menggoda orang sholat, kedua menggoda di KM masjid. Itu betul. Itu tidak ngarang, itu ada. Hadis Abu Dawud, hadis 666. Itu kata Nabi SAW, ketika Anda mau sholat ini, masih begini, itu suasana masih tenang. Tapi begitu Anda mulai berpakbir, kata Nabi, Setan mulai mengatakan, ingat ini ya, ingat itu ya, makanya silahkan ya, kalau tidak percaya. Begitu Anda takbir, Allah, sepertinya kan di kepala Anda itu muncul berbagai ingatan. Gak percaya, silahkan. Nanti Isa kejadian itu. Begitu takbir begini, apa yang akan dibahasan di saat setelah Isa? Macam-macam muncul. Ustaznya pun dipikirkan juga. Itu-itu muncul. Belum selesai hadisnya, sampai Nabi mengatakan di ujungnya, sampai-sampai orang sholat, ada yang tidak sadar berapa rokat sedang memberikan.